Intro Tifosi Gelo Rossi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita Ais Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A. Di edisi ke-333 ini kita akan membahas berita seputar kritik Jose Mourinho atas masa kerjanya di Ais Roma, komentar dari Stefan El Sarawi yang masuk squad Italia untuk turnamen Piala Eropa 2024, dan juga update dari Bursa Tarasus Ais Roma, dan juga update dari klub-klub Liga Italia Seri A lainnya. Jose Mourinho kembali menang atau lebih tepatnya menyindir, momen kalah dirinya masih menjadi pelatih di Ais Roma dan juga Tottenham Hotspur. Secara spesifik, dia menyebutkan bahwa tidak ada yang berubah dari Ais Roma, meski dirinya sudah angkat kaki. Ais Roma bagi Mourinho tetap bukanlah klub dengan mental pemenang sama dengan Tottenham Hotspur. Jose juga menambahkan bahwa Piala yang diberikan adalah sebuah anomali yang akan jarang terulang di klub selevel Ais Roma, karena itu ia pindah ke Venerbah yang mungkin Venerbah akan kesulitan bermain di turnamen Eropa, namun di Liga Domestik, Venerbah harusnya selalu menarikkan kelar juara, sebuah ambisi yang ingin diwujudkan Jose beran bersama Venerbah musim depan. Winger Ais Roma, Stefani L. Sarawi tampak gembira setelah masuk squad Italia di turnamen Piala Eropa 2024. Ia mengakui bahwa panggilan tersebut adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan dirinya yang lebih aktif dalam skema bertahan dan selalu siap tampil di berbagai posisi yang diminta oleh pelatih terhadap dirinya. Dua nama pemain muda Ais Roma, Nikola Zalewski dan Eduardo Bovet tampak harus siap untuk berpisah dengan Ais Roma, khususnya bila ada tawaran menarik yang datang ke meja Ais Roma. Untuk saat ini, Bovet tampak memiliki lebih banyak pemilat dibandingkan dengan Zalewski dan amat mungkin dijual bila ada tawaran senilai 10 hingga 12 juta euro yang masuk. Jalan Ais Roma untuk mendapatkan Ciesa ke Ais Roma tampak kian sulit. Setelah Napoli yang ikut mengincar Ciesa dan Juve meminta Mancini sebagai skema barter, Juventus kini sudah menegaskan bahwa harga 40 juta euro adalah fix untuk Federico Ciesa dan tidak akan ada ruang untuk kompromi kecuali dengan harga tersebut. Sementara itu, incaran Ais Roma dan Nikola Zalewski tambak kini juga akan mendapatkan persaingan dari kubu Napoli. Zalewski yang sukses saat dipinjamkan ke Vosinone musim lalu dengan mencetak 11 gol dan 3 asis, kini akan mungkin didatangkan Ais Roma hanya bila Ais Roma berhasil menjual Tami Abraham ke Liga Inggris. Mantan pelatih Ais Roma Claudio Ranieri yang baru pensiun di usia 72 tahun setelah berhasil membawa Kalieri bertahan di Serie A, menyebutkan penyesalan yang ia rasakan paling besar selama karirnya adalah gagal membawa Ais Roma meraih gelar Scudetto di tahun 2010. Ranieri bahkan rela menukar gelar juara Leicester City untuk Scudetto bagi Ais Roma. Kabar hari ini ditutup dengan kabar Fonseca yang tampak akan diumumkan oleh AC Milan sebagai pelatih baru mereka sebelum dibunuh lainnya turnamen Piala Eropa 2024. Selain itu, nama Barone kini muncul dan diumorkan akan menjadi pelatih baru Lazio menggantikan Igor Tulor yang berpisah ranjang dengan Lazio di akhir musim ini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!